Dalam beberapa tahun terakhir, optimalisasi belanja pemerintah dan terjaminnya pelaksanaan program menjadi krusial. Seiring belum maksimalnya kontribusi sektor swasta sebagai dampak perlambatan ekonomi, APBN sebagai stimulus perekonomian di sektor pemerintah semakin berperan penting sebagai buffer pendorong laju perekonomian nasional. Ketercapaian output belanja pemerintah, terutama pada sektor-sektor prioritas, berperan penting menimbulkan multiplier effect pada perekonomian nasional. Penyerapan anggaran berkualitas, tepat waktu, dan tepat sasaran akan membuat manfaat belanja pemerintah bagi masyarakat dapat dirasakan sesegera mungkin. Belanja pemerintah seperti bantuan sosial berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, sedangkan belanja infrastruktur akan mendorong perbaikan konektivitas, distribusi logistik, transportasi, dan suplai energi yang mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Faktor inilah yang mendorong penilaian kualitas pelaksanaan anggaran di tahun 2017 diarahkan pada pencapaian target output, bukan hanya sekedar tingkat penyerapan. Trend capaian realisasi belanja pemerintah menunjukkan, kinerja penyerapan anggaran tahun 2017 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Realisasi belanja negara sampai dengan akhir tahun 2017 diproyeksikan mencapai 93,56% dari APBNP atau berkisar Rp1.994 triliun lebih. Peningkatan kuantitas penyerapan anggaran juga dibarengi perbaikan kualitas dan efisiensi belanja negara. Melalui berbagai upaya, terlihat pemerintah relatif berhasil melakukan penghematan belanja barang, tanpa mengurangi tingkat layanan, capaian output, dan kualitas pekerjaan. Dijen perbenaraan Kementerian Keuangan RI sebagai salah satu otoritas terpenting dan menjadi ujung tombak penyaluran APBN di seluruh Indonesia, terus serta bekerja keras dalam memwujudkan peningkatan kualitas belanja pemerintah tersebut. Mulai dari perbaikan mekanisme dan penyederhanaan prosedur keuangan, perbaikan perencanaan, dan monitoring, guna mendorong kesiapan dan ketepatan waktu eksekusi anggaran, agar penyerapan belanja berjalan proporsional dengan tengkat output atau kinerja, sekaligus mencegah menumpuknya pencairan anggaran di akhir tahun, sampai kepada penyempurnaan kriteria dan penghubungan. Jadi hari ini per jam 12 saya dapat 4,5 triliun. Sedangkan 9 juta USD. Bapak masih ada lagi sampai tanggal 29, masih ada lagi ya habis ini? Sudah habis, cuma perbaikan doang. Ini terakhir? Iya, cuma perbaikan. Perbaikan aja. Sudah sering dong ya, mengurusin ini ya. Tahun ini lebih baik atau enggak? Alhamdulillah. Tentu saya senang mendengar persiapan, napaknya udah jauh lebih baik. Jadi ini yang menangani pengeluaran lebih dari separuh dari seluruh APBN 2017. Tentu kita melihat bahwa dari aktivitas ini, banyak kementerian lembaga dari sisi sapkernya melakukan kegiatan untuk pencairan anggaran pada hari-hari terakhir. Saya senang dengan inovasi yang dilakukan oleh Dijen Perpendaraan bersama seluruh jajaran timnya. Dan tentu saya juga sangat concern dan memperhatikan mengenai kehandalan dari infrastrukturnya yang melakukan seluruh proses untuk pengelolaan sistem dari pembayaran dan pengelolaan keuangan negara, baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi belajar. Dijen Perpendaraan Kementerian Keuangan sebagai institusi pengelolaan APBN, khususnya dalam pengelolaan perpendaraan dan pengelolaan KAS, senantiasa berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan perpendaraan yang kami berikan kepada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Dijen Perpendaraan akan terus berupaya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan APBN melalui penyempurnaan mekanisme, prosedur, dan sistem yang kami bangun. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, pencairan, monitoring, dan evaluasi sampai kepada pertanggung jawaban realisasi anggaran. Karena APBN adalah ruang kita, mari kita pastikan bersama bahwa setiap rupiah dari APBN telah memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih telah menonton!